Putu Satria Ananta Rustika, mahasiswa tingkat 1 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, STIP Jakarta, meninggal dunia usaha mendapatkan tindak kekerasan dari seniornya. Untuk kasus yang mencoreng dunia pendidikan tersebut, Pemirsa, Kementerian Perhubungan pun langsung mengambil langkah tegas memutuskan bahwa STIP tidak akan menerima mahasiswa baru tahun ini. Putu Satria Ananta Rustika, mahasiswa tingkat 1 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, STIP Jakarta, meninggal dunia usaha dianiaya senior di area kampus. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka-luka lebam pada tubuh jenazah Putu Satria. Sementara hasil autopsi, Rumah Sakit Polri Kramatjati menemukan organ paru-paru korban pecah akibat pemukulan. Sedangkan penyebab kematian adalah akibat tersumbatnya pasokan oksigen ke organ vital. Berdasarkan laporan pihak keluarga, polisi pun bergerak cepat mengungkap kasus kematian Putu Satria. Polisi menetapkan senior korban Tegara Fisanjaya, mahasiswa tingkat 2 STIP, sebagai tersangkat tunggal kasus penganiayaan. Namun dari hasil pemeriksaan 43 saksi dan gelar perkara, polisi kembali menetapkan 3 tersangkat tambahan dalam kasus ini, KAK, WJP, dan FA. Menurut polisi, motif penganiayaan yang berujung kematian korban karena rasa senioritas para tersangkat. Buntut penganiayaan yang berujung kematian Putu Satria Ananta Rustika, mahasiswa tingkat 1 STIP Jakarta, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun langsung mengambil langkah tegas dengan memutuskan bahwa STIP pada tahun ini akan melakukan moratorium alias tidak akan menerima mahasiswa baru. Ia juga telah membebas tugaskan sejumlah pejabat STIP. Dengan kejadian ini tentu menjadi suatu evaluasi bagi kami dan kami sudah membebas tugaskan Direktur dan beberapa pejabat di STIP Marunda ini sebagai rasa bahwa tanggung jawab dan tindakan tegas itu harus dilakukan. Nomor sering itu satu tahun saja Pak ya? Iya, satu tahun saja. Tidak menerima? Ya. Tahun angkatan berapa Pak Menteri? Kita upayakan penerimaan bulan Agustus ini. Bulan Agustus ini? Iya. Terima kasih. Upacara pengabenan jenazah Putu Satria Ananta Rustika dikelar Jumat siang ini oleh pihak keluarga di Setra Pemakaman Desa Adat Gunaksa, Klungkung, Bali. Dan dihadiri ratusan kerabat keluarga juga rekan-rekan almarhum angkatan 66 STIP tahun 2023. Pihak keluarga masih berharap agar kasus meninggalnya Putu Satria diungkap secara terang benderang dan para pelaku diganjar hukuman setimpal. Dari Klungkung, Bali, Aris Riono, TV One mengabarkan.